Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Bali menangkap 4 pengedaran narkotika yang bernama Dede, Riri, Lenong, dan Retno. Mereka ternyata dikendalikan oleh seorang narapidana bernama Kadek Rusdi yang tengah mendekam di Lapas Karangasem. Dalam jumpa pers, Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Paul Iputugede Swastawa menjelaskan, ketika dilakukan pengeladaan terhadap salah satu tersangga bernama Dede, ditemukan 11 paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. Pengeladaan berlanjut ke bagian kamar dan mengungkap keberadaan 9 paket yang sama diakui milik Riri. Kempat tersangga telah ditangkap 11 Januari 2020 di Padang Sambian, Denpasar, sekitar pukul 15.30. Sementara Kadek Rusdi sudah diamankan oleh tim yang berada di Lapas Karangasem. Peran masing-masing tersangga berbeda. Dede dan Lenong bertugas sebagai peluncur, sedangkan Riri dan Retno sebagai pemecah barang. Kadek Rusdi sebagai pengendali dari Lapas. Kadek Rusdi sedang menjalankan hukuman baru 2 tahun dari 8 tahun total masa hukuman dalam perkara pidana sebelumnya, yang juga masih terkait kasus narkotika. Pengendalinya adalah si Rusdi. Sekarang kasusnya si Rusdi adalah tahanan narkotika selama 8 tahun di Lapas Karangasem. Jadi peran-peran mereka adalah kalau si Dede itu sebagai, Dede dengan Lenong sebagai peluncur, sedangkan Riri dan Retno sebagai pemecah barang. Jadi memanggi. Kemudian yang kedua, itu barang buktinya yang kita dapatkan waktu itu, sabu-sabunya itu sebanyak 57,47 gram bersih 20 paket sabu-sabu. Barang bukti yang disita dari para tersangka diantaranya, 7 plastik klip berisi kristal bening didugaan narkotika berupa metamfentamin atau sabu-sabu dengan berat keseluruhan 56,25 gram bruto atau 54,09 gram neto. Dua plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat 1,18 gram bruto. Ditemukan juga 11 plastik klip kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan 5,06 gram bruto atau 2,64 gram neto. Berat total barang bukti tersebut seberat 63,49 gram bruto atau 57,47 gram neto. Akibat perbuatan mereka, kelima tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 JO pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.